Jalan Soeharto menuju kekuasaan Penanaman ideologi Amerika bagi para-para ekonom, elit militer dan pemerintahan tidak terbatas pada pelatihan di Amerika Serikat. Pelatihan dan program yang terkait dengan sekolah staf dan komando Angkatan Darat di Bandung, di bawah guru, dan nantinya penasihat Soeharto, yakni Jenderal Soeharto juga tak kalah penting. Seskoat mencontoh Fort Leavenworth. Pernah ada yang mengatakan bahwa penanaman ideologi yang dijalani elit militer Indonesia di Seskoat terinspirasi dari pengalaman Ahmad Yani di Fort Leavenworth pada pertengahan tahun 1950-an. Barangkali tidak seorangpun anggota ABRI yang terpengaruh pemikiran dan nilai kemiliteran Amerika melebihi pemimpin satuan yang baru menonjol, yakni Jenderal Ahmad Yani. Lebih khusus lagi, pelurusan dan implementasi peran duifungsi ABRI yang bersifat radikal berlangsung pada periode kepemimpinan Soeharto di Seskoat pasca tahun 1958. Kegiatan Seskoat di bawah Soeharto dapat dilihat sebagai kelanjutan kampanye anti-komunis dan anti-Sukarno. Yang di-backingi Amerika sepanjang tahun 1958, Robert Suplen pernah menulis tentang hubungan erat Soeharto, Seskoat dan Sumitro dari PSI. Bandung selalu menjadi pusat penting kekuasaan. Di kota ini berdiri sekolah staf dan komando angkatan darat dan merupakan basis kodam Siliwangi, satuan militer negara yang paling bergengsi. Selama bertahun-tahun, tradisi pencerahan intelektual dan politik Siliwangi dipengaruhi oleh kontak dengan Partai Sosialis Indonesia, yang akhirnya dilarang pada masa Soekarno, karena keterlibatannya dalam pemberontakan tahun 1958 yang disokong CIA. Suharto yang tidak pernah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, berkenalan dengan beberapa pemimpin PSI saat belajar di Seskoat pada tahun 1960-1961. Sejumlah cendikiawan berorientasi PSI kini menjadi bagian tenaga pemikir ekonomi dan politiknya. Seskoat dibentuk menjadi sebuah institusi militer luar biasa oleh Jenderal Suharto, yang meninggal akibat kanker pada tahun 1967. Suharto, perwira berpikiran luas dan cerdas secara politik, dekat dengan PSI. Ketika saya melihatnya, ia sedang terlibat aktif dalam reorientasi ideologi tentara, agar mereka dapat menemukan kembali peran revolusioner yang sesungguhnya. Banyak akademisi yang berkiblat pada PSI dulunya adalah mahasiswa atau terkait dengan Fakultas Ekonomi Sumitro di Jakarta. Mereka merupakan bagian dari jaringan ekonom, teknolog, ilmuwan dan perencana sosial terlatih Amerika yang amat penting pada periode sebelum dan sesudah kudeta. Laki-laki 38 tahun yang saat itu tidak banyak dikenal, yakni Kolonel Suharto, ditugaskan di Seskoat pada Oktober tahun 1959, tempat ia pernah berguru pada Suharto. Tidak lama setelah tiba, ia naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan pada akhir tahun 1960, ditempatkan di Markas Intelijen sebagai Deputi Satu Kepala Staf Angkatan Darat. Antara tahun 1958 sampai tahun 1962, tulis Hamis McDonald, siswa-siswa Seskoat di bawah perwira kodam Siliwangi yang brilian, yaitu Suharto, menyusun doktrin yang memperluas peran politik tentara dan membuatnya menentang Partai Komunis Indonesia yang berkembang pesat. Suharto sebelumnya dilatih di Amerika Serikat. Ia mensimbolisasikan keterkaitan teori dan praktik melalui pelatihan internal militer Indonesia yang sedang berkembang dengan model dan pelatihan eksternal Amerika Serikat. Ia seperti Sumitro, khususnya dekat dengan Mandarin Baru Amerika, yakni Guy Pauker. Pauker memiliki peran penting dalam memformulasikan dan mempertimbangkan bentuk hubungan ekonomi, militer dan ideologi yang tepat dengan elit anti-komunis Indonesia sepanjang periode tahun 1958 sampai tahun 1965. Gagasan Dwi Fungsi Abri yang berkembang di Seskoat selama Suharto di sana meliputi manajemen teritorial, pembentukan jajaran administrasi hingga ke tingkat desa, agar personel tentara dapat mengawasi dan mendorong otoritas sipil. Gagasan ini terkait erat dengan program aksi sipil Amerika. Program ini telah diperkenalkan bersama dengan penasihat-penasihat Amerika di Amerika Latin, Vietnam Selatan dan sejumlah negara lainnya, pada tahun pertama pemerintahan Kennedy, sebagai bagian dari program kontra pemberontakan yang disponsori Amerika. Berkat kontak pribadi antara Jenderal Nasution dengan Jenderal Amerika Maxwell Taylor, serta kunjungan tingkat tinggi oleh tim yang beranggotakan Taylor dan Pauker pada tahun 1962, program aksi sipil militer Indonesia yang mengkonsolidasikan kekuatan tentara atas kehidupan rakyat sipil, dimulai pada tahun 1963, saat itu para penasihat istimewa Amerika disebut baret hijau. Sementara itu, pada tahun 1961 Soeharto telah selain posisinya sebagai intelijen, menjadi pemimpin satuan baru tentara komando strategis elit yang nantinya dikenal sebagai Kostrad. Konsep satuan militer semacam ini telah lama diidamkan Nasution dan Yanni. Menurut Rudolf Merazek, Maxwell telah menyarankan satuan semacam ini ketika Yanni sedang belajar di Fort Leavenworth. Soeharto tidak pernah dilatih di Amerika Serikat, namun kepala stafnya yang lama menjabat, yakni Ahmad Wiranata Kusumah, belajar di Amerika tidak lama setelah Yanni. Sejak kembalinya Yanni, tulis Merazek, telah menjadi kebijakan di dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menempatkan perwira yang dilatih di Amerika di posisi staf dan komando paling berpengaruh, terutama mereka yang mencolok dalam pembentukan militer. Praktis, Penunjukan Soeharto menunjukkan kepercayaan pemimpin abri padanya, terlepas dari perselisihannya dengan Yanni pada tahun 1963 tentang peranan Kostrad. Pada Januari tahun 1962, Soeharto naik pangkat menjadi mayor jeneral, dan ditugaskan memimpin operasi Mandala, merebut Irian Barat, wilayah bekas jajahan Belanda yang belum jatuh ke tangan Indonesia. Peran Amerika Serikat dalam operasi ini tidak perlu dibahas di sini. Cukup dua poin yang penting untuk ditekankan. Pertama, operasi ini berujung pada perebutan Irian Barat, dan dengan persetujuan Barat, mengabaikan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak rakyat tetap dilanggar melalui teror represif rezim Soeharto yang berlanjut hingga kini, sejalan dengan-dengan restu dari Barat. Kedua, selama masa jabatannya sebagai pangkostrad dan masa pembebasan Irian Barat, Soeharto menempa serta mengkonsolidasi hubungan dengan mereka yang mendukungnya merebut dan mempertahankan kekuasaan negara, diantaranya Kolonel Sudomo, Benny Murdani, dan Ali Murtopo. Tidak mungkin pula membahas secara terperinci peran Amerika atau kubu Soeharto, dalam konfrontasi Soekarno pada tahun 1963 dengan negara yang baru terbentuk yakni Malaysia. Hanya, sebagai pangkostrad, Soeharto memiliki kewenangan atas seluruh pasukan yang terlibat dalam kampanye militer anti-Malaysia. Dalam kapasitasnya, terbukti bahwa tuntutan Soeharto terhadap ganyang Malaysia tidak terlalu serius. Kampanye militer ini bertentangan dengan kepentingan beberapa petinggi militer, dan sama sekali tidak menguntungkan bisnis kapitalis. Dalam sejumlah diskusi dan perundingan rahasia, petinggi militer dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya atas kampanye tersebut di hadapan pemerintah Malaysia dan Inggris, serta pejabat-pejabat intelijen. Jajaran Letnan Soeharto, yakni Murdani dan Ali Murtopo, memainkan peranan penting dalam hal ini. Bagi Amerika, kampanye anti-Malaysia yang dilakukan Soekarno tahun 1963-1965 adalah ancaman terhadap upayanya melenyapkan komunis dari Vietnam. Editorial Wall Street Journal Januari tahun 1965 menulis, Bagi kelompok perencana kebijakan Amerika yang sedang tumbuh, Indonesia dan presidennya yang sakit, gampang tersulut emosinya dan semakin lama semakin pro-komunis, Soekarno lebih berbahaya bagi keseluruhan upaya Amerika untuk menyelamatkan Vietnam Selatan daripada negara tetangganya, yakni Malaysia. Bukti-bukti menunjukkan, bahwa dalam pemikiran strategis, para perencana kebijakan Amerika memastikan rezim yang bersahabat, kuat dan anti-komunis di Indonesia dan Vietnam Selatan, adalah sebuah kesatuan, prioritas fundamental bagi kawasan regional. Tema ini sudah didokumentasikan dengan baik di tempat lain, dan di sini kami ingin menyoroti dua fitur yang kurang dikenal dari kerjasama Indonesia-Amerika selama masa Perang Amerika di Indochina. Pertama adalah, Fakta bahwa sejak tahun 1964 tentara Amerika membakar minyak Indonesia di Vietnam setiap harinya. Pasca kudeta tahun 1965, investasi Amerika dan produksi minyak bumi baik di pantai maupun lepas pantai meningkat secara signifikan. Penjualan minyak olahan Amerika naik dari 453 juta dolar Amerika Serikat menjadi 571 juta dolar Amerika Serikat pada kurun waktu tahun 1966 sampai tahun 1968. Menurut Mariane Mintz dari World Journal Tribune, pada tahun 1966, Menteri Luar Negeri Indonesia menekankan kepada Wakil Presiden Humphrey, bahwa perlawanan Amerika pada pemberontakan komunis di Vietnam Selatan, telah mengilhami pemberontakan di Indonesia. Ini membawa kita ke fitur penting kedua, yakni peran rezim Soeharto dalam kampanye anti-komunis Amerika di Indochina. Tidak jelas bagaimana persisnya peran militer Indonesia di Vietnam. Pada tahun 1964, buku panduan militer Amerika menggambarkan, tentara Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat dengan persenjataan terlengkap di antara negara-negara non-blok lainnya di Asia Tenggara. Pada Juni tahun 1963, disuarakan dari atas mimbar pidato Senat Amerika, bahwa para ahli memandang tentara Indonesia sebagai salah satu pasukan yang paling terlatih di dunia, dalam operasi militer kecil di rawa-rawa dan hutan. Menurut Harold Krupp, pasca tahun 1965, beberapa Jenderal Soeharto mendukung komitmen pasukan Indonesia ke Vietnam, tetapi baru setelah perjanjian damai tahun 1973, Indonesia setuju mengirim pasukan ke Vietnam sebagai bagian dari kontingen empat negara pengawas. Tapi menurut Peter Britton, selain melatih pasukan Malaysia, Laos, Vietnam dan Kamboja di Indonesia, Indonesia mempertahankan tiga kontingen di Vietnam Selatan. Britton tidak menjelaskan, dalam kapasitas apa pasukan Indonesia bertugas di Vietnam. Yang jelas, Indonesia mendukung sepenuhnya upaya perang Amerika. Sebagaimana diungkap dalam memuar Henry Kissinger, saat pengeboman Amerika ke Hanoi pada Desember tahun 1972, dan negara-negara yang ikut mengirim pasukan untuk mendukung kami, seperti Thailand dan Korea Selatan dieluh-elukan. Sedangkan mereka yang ada di garda terdepan komunis seperti Indonesia dan Malaysia, tidak terang-terangan menentang aksi kami. Mereka diam-diam mendukungnya, Bila peran Indonesia di Vietnam tidak jelas, perannya dalam peristiwa yang berlangsung sebelum dan setelah kudeta Lon Nol Maret tahun 1970 di Kamboja lebih jelas didokumentasikan. Menurut Caldwell Dantan, Lon Nol tidak pernah menyembunyikan kekagumannya kepada Soeharto, dan sejak tahun 1965 menjaga kedekatan antara kedua angkatan bersenjata. Menurut Newsweek, tim prajurit Kamboja secara diam-diam mengunjungi Indonesia November dan Januari lalu, untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana tentara Indonesia berhasil menggulingkan Presiden Soekarno. Ini, ujar beberapa orang Indonesia, membuat Jakarta tahu lebih dulu tentang kudeta Jenderal Kamboja Lon Nol terhadap Pangeran Norodom Sihanok Maret lalu. Ini juga menjadi penjelasan tawaran cepat Indonesia untuk mengirim bantuan ke Lon Nol. William Saucros menulis, San Ngoktan adalah satu-satunya penghubung antara pejabat Amerika dengan orang-orang di sekitar Lon Nol atau Sirik Matak. Snap penulis Decent Interval mengatakan, adanya kontak antara Lon Nol dengan Badan Intelijen Pertahanan di Saigon, yakni Jenderal William Rosen, utusan Creighton Abrams, mengkonfirmasi bahwa panglima-panglima Amerika Serikat diberitahu beberapa hari sebelumnya, kudeta sedang direncanakan. La menyatakan, dukungan Amerika sangat diharapkan. Perantara selanjutnya adalah kedutaan besar Indonesia di Penom Pen. Kali ini hubungannya dua arah. Indonesia memberikan saran taktis kepada Lon Nol dan melaporkan rencana Lon Nol ke Badan Intelijen dan berita diplomatik lainnya dari Penom Pen. Peran tentara Indonesia dalam kudeta tetap tidak jelas. Menurut Jean Claudepo Monti dan Sergei Thion, sebelum invasi Amerika pada April tahun 1970, Jenderal-Jenderal Indonesia memberitahu perwakilan Amerika di Jakarta mengenai kesediaan mereka menyiapkan pasukan untuk membantu Lon Nol. Setidaknya, kemungkinan untuk komitmen semacam itu telah didapat. Saukros menulis bahwa pada tanggal 3 April, para jurnalis dikejutkan oleh transkrip resmi konferensi pres yang baru saja diberikan Lon Nol kepada mereka. Isinya berupa pertanyaan dan jawaban yang tidak ditanyakan atau dijawab sebelumnya. Misalnya, pertanyaan nomor, tapi dapatkah kita berkeras dengan pertanyaan ini apakah pasukan Amerika akan ditarik pulang? Jawaban, menurut saya, Saya berpikir tentang kemungkinan campur tangan dari semua negara sahabat, contohnya Indonesia atau yang lain. Saukros juga menulis bahwa pada tahun 1972, sebagai bagian dari peningkatan bantuan militer untuk Lon Nol, Kepala Militer Gabungan Amerika memaksakan lebih banyak latihan militer yang kemungkinan digelar di Indonesia. Menurut New York Times, Jakarta setuju untuk melatih pasukan Kamboja dalam kontra pemberontakan. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan keberadaan pasukan Indonesia di Laos. Tapi, ada beberapa bukti lain yang menyingkap keberadaan pasukan Laos yang dilatih di Indonesia. Kami mengutip Britton untuk hal ini. Selain itu, Karmel Budiarjo yang ditahan tanpa proses persidangan sejak tahun 1968 sampai tahun 1971, memberi tahu penulis bahwa Panglima Pusat Interogasi Jakarta, yakni Kolonel Prio Subagio, memberi tahunya dalam pelajaran bahasa Inggris pada tahun 1969, bahwa ia jijik dengan pasukan Laos yang sedang kami latih di Indonesia. Tentara macam apa yang bahkan tidak berani terjun dari pesawat, dimensi persis keterlibatan militer Amerika di Indonesia sejak tahun 1965 tidak pasti. Namun, sejak awal tahun 1970, penasihat-penasihat Baret Hijau dilaporkan melatih pasukan Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sejak tahun 1975, walaupun belum pasti kebenarannya, laporan mengenai keberadaan Baret Hijau di Timur-Timur terus-menerus diperbarui. Sejak pembentukan kelompok anti-komunis yang semestinya non-militer ASEAN, Indonesia telah melatih tentara negara-negara anggota ASEAN di Bandung dan daerah-daerah lainnya. Terima kasih telah menonton!